Pertama kita dari jajaran Polres Bunggalis, kemudian ada juga dari Posek Pinggir. Ini persilis hari ini kita laksanakan secara hybrid dari Polres dan dari Posek Pinggir. Ada di Posek Pinggir, ada Bapak Kaposek Pinggir dan Kasat Reskrim, Polres Bunggalis yang juga bergabung di Posek Pinggir. Pagi ini kita akan melakukan pengungkapan kasus penganiayaan berat yang mengibatkan meninggal dunianya satu orang anak atas nama LS, usia 12 tahun, pelajar kelas 1 SMP di salah satu sekolah negeri yang ada di wilayah Kecamatan Pinggir. Kejadian terjadi di hari Sabtu, tanggal 2 September, di mana korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekira pukul 21.30 malam di hari Sabtu, tanggal 2 September. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Polres Bunggalis dan dari Posek Pinggir telah berhasil melakukan pengungkapan perkara dan menetapkan satu orang tersangka atas nama APS, usia 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP yang juga merupakan kakak kelas dari korban. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat adanya pukulan benda tumpul dan meninggal karena kelemasan, afeksia, karena ada pukulan di leher dan di kepala, meninggal dunia, dan kemudian juga didapatkan adanya tindakan cabulan atau pemeriksaan kepada korban berdasarkan hasil otopsi. Dan kemudian atas fakta-fakta hasil penyidikan, pemeriksaan para saksi yang ada di sekitar TKP, tim gabungan telah berhasil mengungkap perkara ini dan menetapkan satu orang tersangka. Dan pada tersangka diketahui, kita dapatkan beberapa barang bukti, diantaranya adalah baju yang digunakan oleh tersangka dan sudah sempat dicuci, namun demikian masih ada sisa bercak darah dan sudah diamankan dan kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk membuktikan bahwa darah yang ada pada baju tersangka merupakan darah milik korban. Tentunya kami dalam hal ini mengucapkan turut bergacita kepada keluarga korban atas meninggalnya korban dan tentunya kami akan melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengingat ini pelakunya juga merupakan anak-anak di bawah umur, maka ada pelakuan-pelakuan khusus yang akan kita terapkan dalam perkara ini diantaranya adalah penampingan dari BAPAS dan dalam hal ini, dalam persis kali ini kita hanya tampilkan kabar dan bukti dan tidak dapat kita tampilkan kesangkanya. Untuk hasil penyidikan selanjutnya, tentunya kita menguak terkait dengan motifnya, apa motif yang, motif kesangka untuk melakukan pengenaihan berat sehingga mengibatkan organ meninggal dunia ini. Kita dapatkan kesimpulan sementara berdasarkan pemeriksaan tersangka sendiri dan keteranganan transaksi. Motifnya adalah karena tersangka menyukai korban ini dan rumah dari tersangka juga tidak terlalu jauh, kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Dan korban juga merupakan kelasnya di SMP dan memang tindakannya sifatnya spontan pada saat pulang sekolah sama-sama melintas di jalan lintas dan melihat korban dan saat itu langsung melakukan penyerangan pada korban karena tersangka takut korban akan melapor kepada orang tuanya sehingga langsung dilakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang ada di TKP pada saat itu. Kebetulan dari TKP hingga korban meninggal dunia dan kemudian dilakukan tindakan penjabulan kepada korban. Saya kira itu secara singkat yang perlu kami sampaikan. Silakan apabila rakan-rakan bisa ditanyakan bisa nanti saya jawab atau nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Kaposeng dan Kasat Reskrim yang ada di POSEP ini.